Bencong atau kaum homo Itu hukumannya dibunuh Diterjunin dari atas jebun yang paling tertinggi Lalu dilemparin pake batu sampe mati Yo geng Tekan tombol subscribe geng Skrr Ey yo what's good Welcome back to Kamar Jerry Geng geng hari ini Berat sebelum gue mulai nih Gimana kalo gue pake peci geng Nah Gimana keliatan gue Udah keliatan Acehnya belum Udah keliatan Arabnya belum Kalo gue kayak gini Apa kayak gengser-gengser Arab Geng Peci itu adalah simbolik Adalah simbolik bagi kita umat muslim Dengan memakai peci Bukan berarti semerta-merta ilmu agama kita meningkat Kita masih perlu belajar Jadi peci ini simbolik bahwasannya Kita seorang muslim Dan itu untuk kaum laki-laki So hari ini gue pengen ngebahas Salah satu Gue gak tau nih Ini orang apakah terhitung Santri teladan Santri berilmu Ataukah memang Cuman santri yang Semangat dan emosinya itu Masih menggebu-gebu Karena masih jiwa muda Gue gak tau Nah santri ini Bernama Iemrusdi Iemrusdi ya namanya Gue nonton vlognya dia Itu bener-bener Gila geng Penuh emosi Penuh kebencian Sampai membahas Soal bunuh-membunuh What the fuck Gue Gue sampe Bingung membedakan Ini santri Atau preman Oke geng Daripada gue Berlama-lama Membahas Persoalan ini Langsung aja kita Nonton videonya dulu Ya kan Nanti kita React bersama-sama Kita kupas Kita bahas bersama-sama nih Dan kalo ada Hal-hal yang Hilaf Kurang dari gue Kalian bisa mengingatkan gue Di komentar Silahkan Gue open untuk Sharing Gue open untuk diskusi Karena ya gue bukan Seorang muslim yang Mempunyai ilmu Agama yang sangat Dalam juga Bukan Ya kan Judulnya ini Saya setuju dengan Ferdian Paleca Nah perlu kalian ketahui Gue adalah salah satu Orang yang Tidak setuju Dan bahkan mengecam Dan bahkan nge-react Videonya Ferdian Paleca Ada disini Ini videonya Nah kalian bisa Tonton dulu Ya Allah Ya Rabbi Perih banget sih Ya Allah Ya Rabbi Tuhanku Perih banget Ya Allah Ya Rabbi Perih banget sih Ya Allah Oke let's go Kita bahas sekarang ya Nah ini bisa kita lihat ya Langsung kita play ya Nge-prank bencong Nge-prank waria Mereka juga kan manusia Iya manusia Mereka itu memang manusia Tapi manusia yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Waalaikumsalam Di video kali ini saya ingin berpendapat mengenai video yang sedang viral Yang mana ada seorang youtuber yang membuat prank terhadap para waria atau yang biasa disebut bencong Saya disini hanya menyampaikan bahwasannya perlakuan pemuda tersebut terhadap bencong itu tidak masalah bagi saya Karena apa? Karena di dalam Islam bencong atau kaum homo itu hukumannya dibunuh Jadi kalau cuma sekedar diprank atau dikerjain itu tidak jadi masalah Jadi untuk kalian semua nih ya, untuk kalian semua, untuk kalian semua yang membela bencong tersebut Tolong, tolong, mana keislaman anda? Ingat, Tuhan anda Allah subhanahu wa ta'ala itu melaknat Melaknat yang namanya kaum lut Yaitu penyuka sesama jenis Jadi buat apa kalian membela bencong tersebut? Pakai ngomong segala, ah kesian tau bencong itu begini-begini, jangan diprank, jangan begini-jangan begini Buat apa kalian ngebela seperti itu? Bencong itu sudah jelas, kalau dihukum Islam itu hukumannya lebih parah Bukan cuma dikerjain atau diprank kayak begitu Tapi diterjunin dari atas gedung yang paling tertinggi Lalu dilemparin pakai patuh sampai mati Coba Bagaimana mungkin kita ngebela gitu Apalagi buat kalian yang muslim gitu, yang beragama muslim Ngapain capek-capek ngebela si bencong tersebut gitu Oke, gue sudah nonton full videonya Dan jadi di video ini gue cut aja ya, gue cut pendek Buat kalian yang penasaran banget sama videonya Kalian bisa searching di Youtube banyak banget videonya Buat kalian nonton dulu Kalian boleh nonton dulu, terus balik ke sini, terus kita bahas gitu ya Kalau sudah, ayo mari kita bahas Oke, geng pertama Pertama Tidak ada yang membela bencong Disini Tidak ada yang membela bencong Lo harus melihat dari sudut pandang yang berbeda Bro santri Gue sangat respect sama lo, gue sangat hormat sama lo Lo adalah salah satu orang yang masih dari ribuan orang muslim di dunia ya kan Lo orang yang masih mau mendalami ilmu agama Masih mau menjadi santri, gue salut banget sama lo Karena di era sekarang anak-anak milenial ya udah jarang gitu yang mau ikut pengajian ya kan Ikut belajar agama gitu Terkadang gue juga, terkadang gue juga, gue terlalu lalai dengan dunia Gue akui itu gitu Ya tapi itulah jalan hidup kita masing-masing Tapi bro, tapi Ingat bro, orang berilmu itu menggunakan akal pikirannya dengan berhati-hati ya kan Berbicara lemah-lembut, memandang dari sisi yang baik gitu Lo jangan apa-apa tuh memandang dari sisi negatifnya aja Tidak ada yang membela bencong disini Kita tuh membela manusia bro Lo gini deh, kejadian misalkan nih Oke, kita balikan misalkan ya Kejadian ini tidak terjadi sama bencong Kejadian ini terjadi sama maklu misalkan Gue contohin aja maklu, maklu cewek Tiba-tiba maklu lagi misalkan ya di jam segitu bilang lah Belum pulang ke rumah Misalkan habis beli apa lah Atau habis dari rumah tetangga Tiba-tiba disamperin, diberikan bantuan atau sembako yang isinya sampah Apakah di senegara ini tidak bereaksi? Sama aja bereaksi juga Jadi bukan karena bencongnya men Bukan karena bencongnya Tapi karena itu manusia bro Lo boleh nih belaga Ilmu agama lo paling dalam gitu kan Lo menceritakan masalah hukum Hukum rajam lah ya Sebut lah hukum rajam Tadi dilempar dari atas gedung paling tinggi di kota tersebut Ya kan, yang gue tau ya Terus dilempar pake batu sampe mati Bro, memang gue mengakui hukum tersebut Dihalalkan gitu ya untuk LGBT gitu ya LGBT untuk waria itu dihalalkan secara agama kita Tapi ingat, kita tinggal di Indonesia men Nah, nih coba denger nih Penjelasan dari Ustadz Asmon Nurijal Elsie Nah, Elsie itu lulusan Madinah gitu ya Nah, lo denger dulu nih Baik, kemudian soal hukumannya Hukumannya secara sehat Pertama, hukuman ini ditegakkan oleh pemerintah yang berwenang Yang sah Oh, jadi ini perlu kita jelaskan Nanti anak-anak muda kita yang semangat Lalu mereka melakukannya sendiri gitu Karena hukum-hukum kisos atau hudud dalam Islam Itu dilakukan oleh pemerintah Bukan oleh sembarang orang Misalnya hukum cambuk untuk yang anak muda berzina Atau rajam Ya, atau kisos Atau petong tangan Atau yang mabuk dipukuli dan sebagainya Itu yang berwenang menentukan atau melakukannya Itu adalah pemerintah yang sah Nah, lo udah denger kan? Itu hanya berlaku di negara yang menerapkan hukum tersebut Di Indonesia kita tidak menerapkan hukum tersebut Jadi tidak perlu diperdebatkan permasalahan itu Men, gue perlu jelasin Mungkin lo akan bilang Ah, lo sotoy Lo boleh ngejudge gue, gak apa-apa Lo ngeliat gue Ah, lo pake anting bro Tidak melambangkan Kalau lo seorang muslim Iya, itu jalan hidup gue Mau kayak gimana lagi Semua orang punya jalan hidup masing-masing Bahkan lulusan S2 sekalipun Ada yang jual sayur Walaupun itu tidak pada tempatnya Ya, itu pilihan hidup Itulah namanya pilihan hidup Tapi bukan berarti Ketika orang memilih jalan hidupnya berbeda Terus otaknya kosong, gak juga Oke, sekarang gini Yang harus gue jelasin sama lo men Bro, ini para bencong-bencong ini Waria-waria yang lo benci ini Itu masih hidup bro Masih hidup Perjalanan hidup seorang manusia itu kita gak tau men Kedepannya bakal kayak gimana Kenapa lo harus ngomong membunuh Kenapa lo harus ngomong dia Mereka harus dibully Harus di, ini di itu Mereka ke manusia Manusia itu kan tidak tau Besok bisa mati Besok bisa tobat men Masih ada hari-hari berikutnya Kan kita gak tau men Lo aja, lo gue yakin Lo dari, mungkin lo sekarang santri Tapi gak tau ke depannya Tiba-tiba lo jadi preman atau apa Kan kita gak tau Jalan hidup orang tuh gak ada yang tau men Hari ini dia jadi waria Siapa tau dia dapat hidayah Dari Allah SWT Tiba-tiba dia bertobat Menjadi laki-laki seutuhnya Dan yang perlu lo ketahui Gak semua waria itu menjadi waria Karena memang mereka itu punya Orientasi seks yang berbeda Menyimpang Bukan Kadang juga ada karena Tuntutan ekonomi men Ada yang dia ini Sebenernya ini seorang ayah Yang gak tau lagi Mau harus kerja apa Karena di negara kita ini Kesejahteraan itu Tidak merata So wajar banyak orang Yang menyimpang Menurut gue Jadi dia menjadi Banci menjadi waria itu Mencari nafkah Untuk menghidupi Anaknya Dan gue yakin juga Dia gak mau anaknya menjadi kayak dia Dia pengen anaknya itu sukses Kayak lo lah contohnya Jadi seorang santri Gue yakin Jadi kita tidak bisa ngejudge orang itu Harus dibenci Harus ini Harus itu Lo harus Harus mikirin juga Semua orang tuh punya masa depan Punya hari esok Dan bisa jadi dia berubah esok harinya Oke Sebenernya Ada benernya sih Apa yang lo bilang Semua itu Kita selaku umat muslim Tidak boleh Tidak boleh memihak Kepada kaum-kaum ini Bener banget Gue setuju Gue pribadi sebenernya Orang yang netral sebenernya Gue tidak membenci Keberadaan mereka Dan gue tidak setuju juga Dengan keberadaan mereka Karena kenapa Alasannya pertama Gue gak mau membenci mereka Karena mereka manusia Gue tidak mau Ada keberadaan mereka Karena gue punya keluarga Gue gak mau salah satu keluarga gue Adik gue Terjangkit Hal yang kayak gini Nah itu alasannya So Gue di tengah-tengah aja Netral Tidak kiri tidak kanan Gitu Dan banyak hal yang bener juga Dari apa omongan lo Gue setuju Kaum ini memang Tidak disenangi oleh Allah SWT ya Karena di jaman dulu Kaum ini Sudah dimusnahkan Ya kan Di jaman Nabi Lut Ini adalah kaum Lut Sebutannya Kaum Sodom Bener banget Azabnya tuh parah Pedih sih Diberikan sebuah bencana oleh Allah ya kan Yang gue Kalau yang gue denger nih Kalau gue gak salah Kalau gue salah silahkan dikoreksi ya Bumi ini Mereka itu ditanam Dibalikan gitu kan Dibalikan dari tanah itu Dibalikan mereka Misalkan ini manusia di atas Dibalikan gitu Dikubur hidup-hidup mereka That's why Ada sebuah video Yang menampilkan Penemuan fosil Gue gak tau nih Ini apakah kejadian di Pompei Apa film Pompei Kalau gue gak salah ya Kalau gue gak salah ya Kalau gue salah Mohon dimaafin ya Ini gue gak searching dulu Tapi gue cuman mengingat-ingat di otak gue Ditemukannya fosil manusia Jaman dahulu Dalam posisi sedang Melakukan hubungan intim Tapi sesama jenis Nah itulah Kaum Nabi Lut Yang dikubur hidup-hidup Oleh Allah SWT Itu memang bener Ada memang ceritanya Kalau Untuk orang-orang yang rajin Sholat Jumat Ya kan Pasti Mendengarkan tuh ceramah-ceramah Dari ulama-ulama Ustadz-ustadz itu Tentang cerita Kaum Nabi Lut itu Yang Balikan gitu ya Bumi ini oleh Allah Untuk mengazab mereka Nah so Buat lo Yang harus di Disini gue tidak Membuli atau apa ya Gue tidak Offense terhadap lo Tapi lebih ke Gue pengen berdiskusi Dan memperlengkap aja Dan menurut gue Banyak hal yang keliru Dari apa yang lo Sebutkan tadi men Menurut gue Lo boleh Lo boleh menegur Saudara kita Seiman gitu ya Tapi tidak dengan Emosi Dan tidak dengan Cara yang kasar Menurut gue Sampai lo bilang Gak ada otak Menurut gue Itu gak Make sense banget Dengan penampilan lo Tidak continuity Dengan pecil lo Tidak Tidak Sinkron gitu Dengan status lo Sebagai santri Harusnya bahasanya Lebih halus Boleh Menggurui Ya gak apa-apa lah Kalau lo memang Mungkin jiwa lo itu Adalah jiwa seorang Guru gitu ya Pengen menggurui orang It's okay Gak masalah Tapi perhatikan lagi Bahasa lo gitu Supaya orang lebih bisa Menerima gitu ya Dan jangan memaksakan Kehendak Ketika sudut pandang lo Berbeda dengan sudut pandang Orang lain Bukan berarti lo harus Memaksa dan Menghinakan orang tersebut Gitu Karena sebaik-baiknya manusia Adalah Manusia yang memiliki toleransi Menurut gue Jadi Memahami bahwasanya Kita dari background yang berbeda Kita dari pendidikan yang berbeda So kita memiliki pemahaman Yang berbeda pula Gitu kan Jadi respect aja Boleh sama orang Gitu Gak usah yang terlalu Pake urat gitu Ngelomongnya Kelihatan sok pinter Jadinya Gitu Apalagi dengan kata-kata lo yang Lo ulang-ulang itu-itu aja Ditambah temen lo yang Di sebelah itu yang useless banget Ngomong kosong banget Cuma ngejawab-jawab Yang gak jelas gitu ya Kayak ngapain sih gitu Lo berdua Kacau Masih mending kalo misalkan Lo berbicara di depan kamera Kayak gitu Lo memberikan solusi Ya kan Ada solusinya gitu Apa solusinya Gitu Biar Gak cuman Nyuruh bunuh Oke thank you banget men Terus Sebarkan kebaikan gitu ya Jangan membenci Kita semua sama Di hadapan Allah SWT Tidak ada bedanya Dan untuk mungkin Yang sekarang sedang melakukan Banyak kesalahan Maksiat Segala macem Doakan saja Hari esok mereka akan baik Jauh lebih baik Kalo bisa sebaik lo juga Oke Thank you man Buat kalian yang udah nonton Kamer jari episode kali ini Sorry banget Ini episode paling serius banget Kayaknya ya But it's okay lah Sekali lagi Gue memperingatkan Disini gue Bukan yang belagak pinter Belagak sok tau Belagak gak pro Terhadap Agamangga Disini gue memposisikan diri gue Sebagai orang yang Berilmu dangkal Tadi aja gue masih Nyari searching-searching kan Kalo ada kata-kata gue yang salah Mungkin kalian bisa koreksi di bawah Mohon di maafkan gitu ya Karena tadi gue bercerita Agak-agak lupa-lupa kan Soal cerita Sejaman Amilut Dan segala macem gitu ya Jadi buat memperlengkap itu Kalian bisa tinggalkan komentar kalian di bawah Oke Thank you men Jangan lupa Follow instagram gue Subscribe channel ini Dan tinggalkan komentar kalian di bawah Kamar Jerry